Terus teman saya lulusan kedokteran luar negeri juga mau balik ke Indonesia permisi sama dokter senior dia diberi 3 pertanyaan pertama pertanyaan ini adalah apa agamamu? apa sukumu? dan orang tuamu siapa? wow ini sangat memalukan karena pertanyaan ini keluar dari mulut seorang dokter yang seharusnya punya wawasan yang lebih luas ya gimana setelah menonton cuplikan video barusan ternyata sungguh sangat mengerikan sekali dunia kedokteran dan kesehatan di negeri ini mungkin banyak dari teman-teman semua yang merasa heran tapi itulah fakta dunia kedokteran di Indonesia jujur saja ya banyak yang perlu dibenahi dan ini adalah tugas besar bagi menteri kesehatan saat ini tentu ya tidak mungkin yang seperti ini terus dibiarkan begitu saja coba bayangkan ya ada seorang dokter lulusan luar negeri justru kesulitan mendapat kerja di negeri sendiri bahkan dia juga mendapatkan perlakuan diskriminasi lah ini kan parah sekali bener gak? padahal ya menurut kementerian kesehatan jumlah dokter di Indonesia saat ini masih sangat kurang belum lagi kalau kita bicara soal dokter spesialis ya kalau menurut data di Indonesia ini ya masih kurang sekitar 160 ribu dokter coba bayangkan jadi aneh sekali kalau masih ada dokter yang dipersulit untuk mendapatkan pekerjaan masa ya dokter mau cari kerjaan saja ditanya apa agamanya apa sukunya dan siapa orang tuanya lah emangnya ini mau seleksi calon mantu atau gimana? ya kalau mau melamar anak orang sih masih wajar ditanya apa agamanya dan siapa orang tuanya lawong namanya juga mau mencari mantu bener gak? tapi yang menjadi masalah adalah ini kan mau melamar pekerjaan bukan mau melamar anak orang ya asal tahu saja saat ini dari 34 provinsi hanya 28 provinsi yang bisa melakukan bedah jantung coba bayangkan makanya tidak heran apabila banyak orang Indonesia yang berobat ke luar negeri ini semua bukan hanya bicara soal kualitas dokter loh ya namun juga bicara soal ketersediaan dokter-dokter spesialis yang masih minim di Indonesia ya selain itu oknum-oknum dokter yang diskriminatif itu harus ditindak secara tegas jangan ada lagi yang mau kerja ditanya apa agamanya dan siapa orang tuanya lah ini kan gak masuk akal sama sekali bener gak? lagianya dokter itu kan mempelajari ilmu tentang kesehatan bukan ilmu tentang keagamaan harusnya yang dikedepankan itu adalah meritrokrasi bukan diskriminasi nah artinya apa? artinya siapapun yang memiliki kemampuan maka mereka sangat layak untuk diberikan kesempatan dan tahu tidak praktek-praktek seperti ini ternyata bukanlah hal yang baru ini sudah lama sekali terjadi dan terus berlangsung sampai saat ini jadi buat para dokter yang mungkin saat ini sedang menonton konten saya ini ya silahkan bisa berikan testimoni atau tanggapan di kolom komentar nah yang menjadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara untuk membenahi semua permasalahan ini tentu tidak mudah dan salah satu caranya adalah dengan merevisi undang-undang kesehatan nah salah satunya adalah undang-undang nomor 29 tahun 2004 nah itulah yang sedang dijalankan atau dibahas oleh kementerian kesehatan dan juga DPR RI saat ini dan hal itu pun mendapatkan dukungan dari perkumpulan dokter seluruh Indonesia atau PDSI dan sekali lagi ini adalah tugas berat bagi menteri kesehatan Budi Gunadisadigin saya yakin pasti ada yang gerah ketika revisi undang-undang ini dilakukan contohnya ya IDI dan beberapa organisasi profesi lainnya dan terbukti hari ini terdapat segelintir anggota ikatan dokter Indonesia atau IDI yang menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI selain IDI ada juga dari persatuan dokter gigi Indonesia atau PDGI kemudian ada juga dari ikatan bidan Indonesia atau IBI dan juga dari persatuan perawat nasional Indonesia atau PPNI nah jadi ya mereka ini melakukan aksi demo menolak rancangan undang-undang atau RUU Kesehatan Omnibuslu yang saat ini ya sedang dibahas oleh pihak kementerian kesehatan dan juga pihak DPR RI tapi ya perlu diketahui bahwa tidak semua dokter setuju dengan aksi demo yang dilakukan oleh IDI dan sejumlah organisasi profesi lainnya di depan gedung DPR RI malah sebagian besar ya justru menolak aksi demo tersebut misalnya dari forum dokter susah praktek atau FDSP nah mungkin masih banyak yang belum tahu ternyata untuk bisa mendapatkan surat izin praktek atau SIP para dokter selama ini ya harus mendapatkan rekomendasi dan menjadi anggota IDI lah IDI gimana ceritanya coba emangnya IDI ini siapa mereka kan gak jauh beda dengan ormas lainnya ya mungkin kalau bisa dibilang ya IDI ini adalah MUI versi dunia kesehatan jujur saja saya gak habis pikir kok bisa mau izin praktek saja harus mendapatkan rekomendasi dan harus menjadi anggota IDI padahal IDI ini kan sama seperti organisasi profesi lainnya jadi kenapa kewenangannya seakan-akan melebihi kementerian kesehatan coba nah perlu diketahui bersama ketika undang-undang kesehatan nanti direvisi akan ada beberapa poin yang menguntungkan bagi para dokter dan juga tenaga kesehatan misalnya surat tanda register atau STR akan berlaku seumur hidup dan itu gratis coba bayangkan saja gratis padahal ya sebelumnya masa berlakunya hanya 5 tahun dan itu pun banyak yang dipungli nah selain itu pengurusan STR juga dilakukan secara online agar lebih transparan jadi otomatis pungli ini akan sedikit hilang lah nah inilah yang bikin banyak siluman di sektor kesehatan ini pada kejang-kejang kemudian mengenai surat izin praktek atau SIP untuk SIP ini ya masa berlakunya tetap 5 tahun namun tidak perlu lagi harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi profesi ID nah selain itu dokter yang ingin mengambil program spesialis nanti juga akan dipermudah dan bahkan digaji melalui pendidikan spesialis berbasis rumah sakit nah luar biasa sekali kan jadi dengan semua kemudahan itu mengapa ID dan sejumlah organisasi profesi tidak setuju apakah jangan-jangan ada udang dibalik batu atau jangan-jangan zona nyaman mereka sedang terancam lah gimana gak terancam coba sebelumnya setiap dokter yang mau buka izin praktek mereka ini harus mendapatkan rekomendasi dari ID dan di RUU Kesehatan yang direvisi nanti semua itu akan dihapus karena memberatkan para dokter yang ingin membuka izin praktek makanya tidak heran kalau hari ini ID menggelar aksi demo di depan gedung DPR RI dan lucunya mereka mengklaim bahwa apa yang dilakukan itu semuanya adalah demi kepentingan masyarakat begitu katanya padahal mereka ini sedang membela kepentingan pribadi dan kelompoknya kalau menurut saya ya asal tau saja bukan hanya masyarakat namun para dokter juga banyak yang dirugikan karena arogansi ID selama ini dan dengan RUU Kesehatan Omnibuslo nanti maka oligarki di dunia kesehatan pun akan runtuh jadi mereka siap-siap saja nanti ya misalnya soal dampak buruk sulitnya penerbitan izin praktek dokter dan juga mengenai ketersediaan dokter spesialis sudah bukan rahasia umum lagi bahwa selama ini ya ID sangat-sangat powerful dalam mengatur perannya di dunia kedokteran asal tau saja ya bahwa untuk menjadi dokter spesialis itu bisa sangat mudah kalau punya keturunan darah birunya nah begitu juga sebaliknya dan hal itu pernah diungkap oleh dokter Tirta dalam suatu acara podcastnya ya coba bayangkan saja ya sampai seperti itu diskriminasinya dan tentu ketika semua sekat-sekat itu akan dihilangkan maka mereka pun akan melawan dengan aksi turun ke jalan perlu dicatat dokter yang baik dan benar itu bukan yang semangat menggelar aksi demo di jalan tapi dokter yang baik itu adalah yang semangat berjibaku di lokasi bencana alam nah dokter yang baik dan benar itu adalah mereka yang sibuk mengobati para pasien dan bukan yang sibuk untuk merebut kekuasaan nah dokter yang baik dan benar itu adalah mereka yang sibuk menghabiskan waktu di paskes sedangkan dokter yang gak benar itu hanya sibuk buang waktu di jalanan dan bikin susah banyak orang nah apakah ada dokter yang gak baik dan gak benar? ya jelas adalah bahkan yang sibuk berpolitik juga ada contohnya seperti siapa? ya seperti dokter Tifa ya tapi saya yakin masih banyak dokter di ID ini yang baik dan benar dan sekali lagi sungguh sangat disayangkan apabila RUU yang menurut saya baik ini justru membuat beberapa anggota ID melakukan aksi demo di jalanan padahal sudah jelas dari beberapa klausul RUU kesehatan tersebut ya sangat-sangat bermanfaat bagi para dokter dan juga masyarakat nah terus sekali lagi kenapa mereka ini harus demo di jalanan? kalau begini kan dugaan publik ini semakin kuat jangan-jangan memang ada kepentingan tertentu intinya ya jangan sampai ada oknum dokter yang justru menjadi zombie bagi pasiennya bahkan juga menjadi zombie bagi sejawat dokter-dokter lainnya dan perlu saya tegaskan buat dokter yang melakukan aksi demo itu ya itu jelas bukan netur dari ID tapi itu adalah karakteristik dari gerombolan laskar pertamburan ya sekarang kalau ID sibuk demo justru itu bikin marwah ID jatuh ke titik nadir kalau menurut saya masa ya ID mau saingan sama ormas pertamburan yang demonya berjilid-jilid ini kan memalukan sekali intinya kalau ID keberatan dengan RUU kesehatan sebutkan klausul mana yang jadi keberatan agar rakyat ini juga tahu kalau memang tidak bagus saya yakin rakyat pasti juga ikut menolaknya nah jadi gimana apakah sampai disini sudah paham semua ya silahkan berikan komentarnya di bawah ya saya kira demikian dululah opini singkat okidum kali ini harapan saya semoga ke depan nanti ya dunia kedokteran dan kesehatan ini semakin membaik ya saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan jaga terus NKRI terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode okidum selanjutnya selamat menikmati